Serba Review, Serba Serba Review Supaya proses chatting gak garing dan menonton gitu kan, Whatsapp tuh udah ngasih fitur stiker buat para penggunanya. Masalahnya sih, Whatsapp ini tuh gak ngasih fitur lain, semacam creator pack atau apa gitu kan, supaya pengguna aplikasi ini bisa bebas berekspresi buat bikin stiker versi mereka sendiri. Dan karena itu pula, dibutuhkan aplikasi seperti yang bakal aku review berikut ini. Selamat datang di Serba Review dan ini adalah review dari aplikasi bernama Sticker.ly Aku ngomongnya Sticker.ly aja lah ya, biar gampang dotnya gak usah dibaca lah ya. Langsung aja deh. Kita buka aplikasinya. Aplikasi yang bisa bikin stiker versimu sendiri buat kemudian diekspor ke Whatsapp ini punya banyak fitur menarik termasuk create, bikin sendiri dan download stiker yang tersedia di aplikasi ini. Oke, sekarang aku bakal nyontohin ke kalian gimana caranya buat bikin stiker versi kita sendiri. Pertama ini kan ada tombol tambah di tengah nih. Bukan yang ini bos. Ini mah buat record. Yang ini. Kita bisa pilih antara reguler atau animasi. Kalau reguler ini tuh bisa dari foto yang ada di galeri kita. Kalau animasi itu disediakan oleh mereka sendiri. Kita pilih yang reguler dulu aja deh ya. Nah, ini contoh nih. Apa ya? Yaudah, kita ambil satu gini deh. Terus kita klik otomatis. Ini contoh buat bikin stiker aja kan. Jadi kalau otomatis itu si aplikasinya ini yang bakal milih kira-kira di foto ini ada wajah atau enggak gitu. Mereka punya AI yang menurutku pribadi udah udah bagus banget. Karena bisa nentuin ada wajah enggak di foto ini. Kayak ini kan latar belakang tok. Bener-bener dia itu hanya objek. Jadi disini enggak kepotong sama sekali. Terus kita juga disini bisa pilih potongnya itu secara manual. Mana yang akan dipotong. Kayak gini nih. Ngasal aja gitu buat ngasih contoh ya. Nah, jadinya gini tok. Terus ada juga disini crop. Memang dia dibilang manual-manual. Tapi jadinya kotak gitu. Kayak crop-crop yang ada di foto pada biasanya. Nah, bedakan antara yang manual dengan yang potong. Oke, kita pilih yang manual aja lah ya. Kita kan mau bikin stiker pack di WhatsApp gitu. Oke. Terus disini ada tiga lagi. Tiga fitur lagi gitu. Ada sesuaikan text dan emoji. Sesuaikan ini tuh kayak mau nambahin atau enggak. Kira-kira kalau hapus mana yang mau dihapus. Contohnya kita hapus. Nah, kita ratakan aja di bagian sini ada yang masih kurang tadi. Gila ya. Udah lah ya. Terus yang text tuh ya buat nambahin. Ini pagar. Ini pagar. Ini disini nih tersedia banyak banget. Tipe-tipe text tuh keren. Ada normal, freehand, koini, balsami, kelilita, jelly, lakies, tic, retro, subway, miring, klasik. Itu aja. Oke. Ini terus warna merah. Oke lah ya. Terus emoji ini emoji-emoji basic. Basic-basic maksudnya. Maafkan bahasa Inggrisku. Udah oke. Tinggal klik berikutnya. Kasih apa ya. Lucu. Meme. Simpan pack baru namanya Hyung. Ya nanti dulu deh. Tambahkan sticker. Oh dia kalau di sticker.line sticker.line itu minimal 3 sticker baru bisa kita tambahkan di whatsapp. Ini karena belum bisa kita tambahkan jadi kita tambahin. Mana ya. Oh ini ngasal aja dah pokoknya dah. Berikutnya. Gak tau itu tadi chat dari group whatsapp kali. Pokoknya tambahinnya ya. Oke nah ini kan baru bisa ditambahin ke whatsapp tuh. Udah ini udah bisa masuk ke whatsapp kita coba aja dulu ya. Yang di whatsapp jadi atau enggak gitu. Eh 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 mana whatsappnya? Nah ini. Apa ya tuh? Velvet. tuh dia udah masuk ke whatsapp kan. Oke. Dia jadi minimal tuh 3 baru bisa masuk ke whatsapp gitu. Itu kalau buat yang reguler alias enggak gerak. Tapi kalau yang gerak yang animasi tuh kita bikinnya itu disediakan oleh mereka. Kalau di galeri kita kita pernah nyimpen gif gitu bisa kita masukin juga. Misalnya ada ini nih Yuju marah nih Yuju jipren. Tapi kalau kita belum pernah download gif di hp itu enggak bisa sih jadi mereka sendiri yang menyediain. Lucu. oke. Gini aja dia loh adingnya sih yang dari tadi tuh kayak agak lama. Ini tergantung dari koneksi kalian juga. memang kalau kalian belum pernah ini kan belum pernah download gif entah dari Pinterest atau dari Google gitu kalian bisa milih dari gif yang mereka sediakan gitu. Tinggal nambahin teksnya nah tinggal nambahin teksnya yaudah jadi gitu. Lebih gampang sih kayak gini juga udah-udah disediain kan tinggal bikin tinggal apa edit textnya kayak ini misalnya what-nya jadi apa gitu what if lah kayak filmnya serialnya Marvel yang baru udah gitu ntar ditambahkan ke WhatsApp udah masuk terus di sticker line ini mereka juga nyediain kayak kalau males nih mau bikin sticker sendiri yaudah di halaman awal mereka itu ada ada banyak banget ada banyak banget sticker dari yang dibikin sama orang lain yang bisa kita download kita cari yang lucu-lucu deh contohnya ini nih kental tuh ada banyak banget ini punya orang yang bikin tuh si PW ARKJ gimana bacanya ini part G gitu udah tinggal kita unduh terus tambahkan ke WhatsApp dia bakal masuk sendiri ke WhatsApp terus kan aku pengen ngebagiin sticker ini ke temen-temen kalau masukin satu-satu manualan ke WhatsApp tuh kan kayak apalagi kalau udah punya banyak itu lama jadi tinggal klik bagikan ini aja bagikan tautannya udah bakal ke-share atau si usernya itu bakal bisa menuju link buat download si sticker ini dengan catatan ya harus sama-sama punya sticker live aplikasi yang namanya sticker live ini terus kemana sticker yang udah kita bikin tadi apakah sticker yang udah kita bikin tadi bisa di-download sama orang juga bisa masuk ke profile nah ini aku bikinnya ada tiga ada tiga pack gitu apa sih ngomongnya ada tiga tiga pack yang pertama ada lucu hyung sama gils ini cuman yang gils ini masih satu belum bisa ditambahin ke WhatsApp kita lihat yang udah ketambah di WhatsApp itu yang kalau gak salah tadi si hyung itu sama yang pentol tadi ya yang lucu ini belum ditambahin masuknya oh udah udah ditambahin ini dengan yang ini ada tiga jadi tiga-tiganya udah ditambahin oke gimana aplikasi ini keren banget kan maksudnya bisa segampang itu gitu buat bikin sticker sendiri terus ya asik aja gitu kan gak kalah sama temen-temen lain kayak dia punya sticker keren kamu juga bisa bikin sticker keren seperti punya dia gitu loh oke kasih jempol ke atas kalau kalian suka dengan konten ini kasih jempol ke bawah kalau kalian gak suka gak apa-apa aku bakal terima kritik dan saran yang membangun tolong kasih kritik dan saran di kolom komentar supaya ke depannya aku bisa makin bagus bisa makin berkembang buat bikin channel ini terus maju dan selamat malam